luas belah ketupat panjang salah satu diagonalnya adalah 30 kelilingnya adalah 100 ini nanti akan ada hubungannya dengan teorema Pythagoras mari kita ulang lagi teorema Pythagoras berapa saja 3, 4, 5 5, 12, 13 7, 24, 25 8, 15, dan 17 kelipatan 2nya 6, 8, 10 kelipatan 3nya 9, 12, dan 15 kelipatan 2nya 10, 24, 36 kelipatan 3nya 15, 36, 2, 39 kelipatan 2 14, 48, 50 kelipatan 2nya 16, 30, 34 ini harus hafal sedangkan turunannya tinggal dikalikan saja dengan 2, 3, dan seterusnya dikaitkan digambar dulu belah ketupatnya panjang salah satu diagonalnya adalah 30 kelilingnya adalah 100 karena belah ketupat karena belah ketupat sisinya sama maka sisinya adalah status dibagi 4 yaitu 25 panjang panjang salah satu diagonalnya adalah 30 setengahnya 30 adalah 15 perhatikan segitiga kanan atas sisi miringnya 25 sisi tegaknya 15 pitanya sisi datar teorema pitagoras kita sederhanakan dulu 25 dan 15 kita bagi dengan 5 ini 5 hasilnya 15 dibagi 5 hasilnya 3 ada 3 ada 5 berarti ada 4 karena ini dibagi dengan 5 maka ini harus dikali 5 maka hasilnya adalah 20 20 baru setengahnya maka diagonal keduanya adalah 2 kali dari 20 yaitu 40 luas adalah diagonal pertama kali diagonal kedua dibagi 2 diagonal pertamanya adalah 30 diagonal keduanya adalah 40 dibagi 2 cancel 20 30 30 kali 20 adalah 600 jadi luasnya adalah 600 cm persegi tidak berp singgah berpunyak Terima kasih.